Hai, aku Karul Mutakin Apakah kalian termasuk orang yang memiliki sedikit mimpi atau memiliki banyak mimpi yang ingin diraih? Karena kali ini aku akan mereview buku tentang mimpi-mimpi Lebih tepatnya adalah From Dream to Habit Jadi From Dream to Habit ini sebenarnya sudah lama bukunya terbit 2019, Juli 2019 oleh Kepustakaan Popular Gramedia Buku ini terkait dengan buku yang sudah aku baca, Learning 5.1 Bagus juga bukunya dan terkait dengan satu buku lagi yang aku tidak punya tapi aku sudah membacanya The Power of Habit, jadi kekuasaan-kebiasaan yang ditulis oleh Charles Duhigg Jadi karena buku tersebut terkait akhirnya menuju kepada buku ini Dan aku review kali ini Mungkin aku akan memberikan gambaran umum tentang buku ini Seperti apa buku ini isinya Untuk kalian tahu Dia memiliki atau Hasanuddin Abdurrahman menulis buku ini Berkata bahwa keberuntungan Kan kita sering melihat orang-orang di sekitar kita itu beruntung Dia baru lulus tapi tiba-tiba sudah diterima di perusahaan besar misalnya Jadi menurut Hasanuddin Abdurrahman Keberuntungan adalah kesiapan diri dan juga Ada apa itu namanya Kesempatan Jadi antara kita sudah siap dan ada kesempatan Jadi semua orang memiliki kesempatan untuk menjadi Apa ya Apalah Entah itu PNS Memiliki gaji yang UMR minimal atau memiliki gaji 10 juta per bulan Itu semua orang memilikinya Namun tidak semua orang memiliki kesiapan untuk mendapatkannya Jadi faktor kesiapan disini sangat penting menurut Hasanuddin Abdurrahman Kalau kalian pernah membaca buku learning 5.1 Disini ada formula untuk bagaimana cara belajar dengan cepat Dirangkum dari tekniknya gym quick Disini dibahas ada bifas Singkatannya seperti itu B untuk believe E untuk exercise F untuk forget Lupakan memahaman yang dulu Fase A nya untuk active S nya untuk state Yaitu Situasi-situasi dimana kita Bisa menerima ilmu pengetahuan Dengan lebih banyak daripada situasi tertentu Fase State S T T nya teach Yaitu ajarkan Ketika kita mengajarkan suatu hal Maka kita akan lebih paham tentang hal tersebut Nah di book ini ada formulanya Gym quick Cara untuk belajar dengan cepat Nah disini ada formula juga Yang ditulis oleh Hasanuddin Abdurrahman Bagaimana kita bisa mencapai impian kita Disini ada 5 hal Formulanya yaitu Pertama kita harus memiliki mimpi Dream Yang kedua adalah visi Atau jalan menuju mimpi Di visi ini kita harus mengetahui Apa sih yang kita lakukan untuk mimpi kita tercapai Jadi tidak hanya ingin mimpi ini Kita lupakan Apa saja Dan pengetahuan bagaimana kita meraihnya Itu kita harus tahu Lalu yang ketiga adalah plan Kita merencanakan Bagaimana yang sesuai dengan kondisi kita Situasi kita Dan juga ada eksekusi dan kontrol Dan kita melakukan plannya Kita kontrol Apakah sudah berjalan sesuai rencana Yang terakhir adalah habit Yaitu kebiasaan Jadi Hal-hal yang mendekatkan kita kepada mimpi Harus kita jadikan kebiasaan Karena tanpa kebiasaan Maka Kita Akan Sulit Untuk mendapatkannya Ketika kita sudah menjadikan kebiasaan Kita akan Lebih mudah Itu Gambaran umum Tentang buku ini Jadi diuraikan Sangat panjang Disini Isinya itu Dan lebih detailnya Kalian bisa membaca buku From Dream to Habit ini Bagaimana buku ini menurutku Namun sebelum peranjak ke sana Aku ingin membacakan Kutipan dari Buku ini yang ditulis Oleh Penulis Pada halaman 25 Dia berkata bahwa Kebanyakan orang tak bermimpi Yang saya saksikan Adalah orang-orang yang tak banyak Membuat kemajuan dalam hidupnya Jadi ini kutipannya menurutku Sangat menarik Dia berkata bahwa Ketika orang tidak Memiliki mimpi Atau Orang-orang yang tidak Memiliki kemajuan Biasanya Tidak Banyak memiliki mimpi Itu Bagaimana buku ini Buku ini Buku pengembangan diri Kalau disini ditulis U13 Yaitu untuk usia 13 Untuk memudah Contohnya Apa saja disini Orkab sih Ada contohnya Jack Ma Atau Mayun Yang memiliki Perusahaan Alibaba Yang sangat Besar Atau Skala internasional Disini ada juga Cerita tentang Wahana antariksa Namanya New Horizon Yaitu Sebuah wahana yang Bermimpi Dan Mewujudkan mimpinya Untuk Memfoto Pluto Planet Mantan planet Yang jaraknya Sangat jauh Dengan bumi Dan perjalanannya Itu Ditempu Dengan waktu 9 tahun Namun Wahana tersebut Berhasil Mencapai Keinginannya Namun sayangnya Menurutku Cara penyampaian Di buku ini Pertama Terlalu teknis Yang kedua Contohnya itu Kurang populer Untuk Usia 13 Karena Mungkin Terlalu jauh Jack Ma juga Walaupun Populer Sebenarnya Tapi Contoh yang Menurutku Kurang cocok Atau Lebih banyak Yang menarik Lagi Karena Ketika kita Lihat di Media Sosial Media Indonesia Itu Banyak sekali Pemuda-pemuda Indonesia Yang Bisa Meraih Kesuksesan Dan Menurutku Lebih Cocok Untuk Dimasukkan Ke Buki Ini Dan Lebih teknis Bagaimana Yaitu Kayak Penyampaiannya Ada Beberapa Kalau Keseluruhannya Enak sih Dibaca Tapi Ada Beberapa Hal Yang Menurutku Kurang Cocok Yaitu Ketika Penulis Contohnya Itu Adalah Kompetensi Dasar Jadi Kata-kata Kompetensi Dasar Itu Ada Disini Dan Lumayan Panjang Ngurai Dan Diksi Diksi Seperti Itu Menurutku Terlalu Teknis Untuk Buku Populer Seperti Ini Mungkin Penulis Bisa Menggantinya Atau Menurutku Lebih cocok Capital Career Untuk Buku Ini Tapi Secara Keseluruhan Bagus Itu Saja Review Tentang Buku Ini Kalau Kalian Sudah Membaca Buku Ini Bisa Bercerita Bagaimana Menurut Kalian Tentang Buku Ini Atau Kalian Ada Untuk Apa Silahkan Kalian Tulis Di Komentar Aku Rakin Bye Bye Bye